Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Rifinaldo channel guys nah ini sore tadi habis hujan ya teman-teman seperti biasa ya buat teman-teman yang punya usaha tetap semangat ya ini aku mau ngidupin dulu ya teman-teman hidupin lampu karena ini udah sore ini lampu depan ding ya kamu depan kita hidupin lampu dapur kita hidupin lampu mainannya guys ya jadi di kesempatan video ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin ya di video kemarin itu tanya ini berapa sih ukurannya ya teman-teman untuk bar shop mini aku ini ya teman-teman karena kita lihat lihat ya warung kopi ini sangat minimalis sekali teman-teman tapi ya cukup ya enggak terlalu sempit-sempit banget intinya pas gitu loh teman-teman enggak juga terlalu besar karena lihat itu disana untuk mejanya meja tempat duduknya hanya satu ini nih guys disini tapi ini memang kemarin karena ini juga sebenarnya meja bekas bukan bekas ini memang buat cuma kekecilan ini ya jadinya kekecilan ya tapi Alhamdulillah cukup guysnya nih kita lihat kalau dari itu dari sana kita hidupin lampu sini ya Nah dari terang ini ya guys cuma lampu yang itu enggak aku hidupinnya yang di depan Oke langsung saja kita bahas ya teman-teman barangkali teman-temannya itu juga pengen buat eh kayak aku ini karena ini semuanya tinggal ada bahan yang mahal guys di semuanya hanya terbuat dari bambu dan juga tambahan campuran kayu guys ya Nah contohnya ini kemarin aku buat bar shopnya ya minibar meja bar nya sangat sepraktik sekali teman-teman semuanya itu dari bahan bekas guys kalau tampak dari depan kayak gini ya guys jadi itu tuh pintu masuk jadi kalau masuk itu langsung ke kompor ya jadi temen-temen mungkin kalau temen-temen tuh tahu video aku sebelumnya dari total lebih panjang ini totalnya tuh kemarin kurang lebih enam meter ya enam meter jadi kalau sama ini itu tuh totalnya kurang lebih delapan meter guys ya kurang lebih delapan meter antara enam tujuh delapan aku juga lupa nih guys ya jadi aku tuh menggunakan dari total yang enam enam deng ya enam kalau dengan itu meja yang disana tuh tujuh cuma mejanya itu masih belum aku perbaiki ya guys jadi nggak ada mejanya disana nggak papa ya jadi tujuh yang di dalam ini semuanya enam panjangnya jadi kalau temen-temen tanya itu berapa untuk total lebarnya atau luasnya itu nggak ada setengahnya ya temen-temen karena setengahnya ini ini bambu yang ini yang tengah ini ya guys jadi ada lebih ini kurang lebih 50 cm nih guys ya disini itu 50 cm nah tuh memang aku sengaja buat agak lebar ya karena kenapa kemarin juga ada yang tanya temen-temen bang itu jual kopi sasetanto nah gitu ya kemarin tuh ya temen-temen ada komennya itu ya ini aku jawab aku tuh nggak jual kopi saja ya temen-temen tapi saya juga jual snek karena ini ada kesukaan kesukaan anak-anak juga kadang barangkali bosan dengan menu-menu yang ada di sini ya itu juga bisa ngambil snack kayak gini guys karena selain itu target yang ngopi di sini temen-temen aku tuh juga target anak kecil karena tempatnya ini ada di dalam pedesaan guys ya tinggal di pinggir jalan nah ini ini ya ini untuk menu makanan yang aku jual guys nah itu ya jadi banyak sekali temen-temen enggak hanya kopi saja yang aku jual di sini tapi juga banyak ada tau walik tau bolado mie goreng kuah dan sebagainya sempol banyak minuman juga lumayan banyak ya tuh yang kemarin tanya juga snack snack pop kopi disini aku jual guys karena ini sebenarnya warung kopi semi anu ya semi semi cafe guys ya lihat ya kalau tampak dari jauh kayak gini jadi juga ini tampak manis ya temen-temen cuma ini masih belum sempat ngechat renovasi yang video gemak terakhir kemarin karena memang kebutuhan ini ya temen-temen pemberian dapat pemberian dari gojek tiba-tiba dikirim nggak ada konfirmasi apapun tiba-tiba dikasih gituan makasih buat bang gojeknya ya sama pihak gofood nah ya temen-temen ini aku juga sudah jual menu-menu yang ada di sini tuh di gofood ya temen-temen jadi kalau mau order silahkan dulu apa itu install aplikasi gojeknya guys ya jadi kalau dihitung temen-temen kayak eh totalnya itu kurang lebih karena total dari ujung sana ke sana itu enam tengah-tengahnya ini berarti ini kurang lebih ukuran bar shop aku ya minimalis ini paling minim sudah temen-temen kalau temen-temen itu jual makanan lebih kecil ini lagi sebenarnya itu sangat menyusahkan temen-temen juga karena kalau temen-temen itu bikin mini bar atau meja bar itu untuk jualan makanan juga saya rasa ukuran dua setengah meter itu sudah cukup guys ya sudah mini banget lah guys karena yang perlu ada seperti itu ya di belakang itu temen-temen di belakang itu ada meja meja apa itu lemari ya ini juga tempat barang temen-temen tempat naruk gelas dan sebagainya dan ini pembatasnya aku hanya menggunakan anu ya banner ya kemarin kalau temen-temen lihat itu pasti tahu video aku sebelumnya ya temen-temen ini hanya membatas banner dan mejanya ini yang di depan ini juga sebenarnya meja-meja biasa ya temen-temen cuma aku tutup jadi temen-temen tuh nggak usah nyari apa beli bahan yang banyak gunakan bahan yang ada tapi yang sudah nggak dipakai ya temen-temen jangan nanti ada meja di dapur meja orang tua moro-moro diambil nanti dimarahin guys apalagi meja istri nanti bingung dia masak pakai apa ya ini memang anu guys apa itu beja yang memang nggak udah nggak digunakan jadi aku tuh hanya nambahin ini ya triplek hanya beli triplek ini tok yang beli guys ya makanya tadi aku bilang kebanyakan nggak beli tapi ya ada yang beli temen-temen intinya aku tuh memanfaatkan barang di rumah yang memang sekiranya bisa dimanfaatkan kayak gitu ya nggak usah boros-boros yang penting ada gunanya ya berguna di itu ya ini kalau aku pas suasana kalau di di dalam bar shop aku ini memang sangat sempit guys nih ini ukuran dua orang di dalam ini guys ya makanya kalau temen-temen itu lebih kecil ini lagi bisa cuma nggak bisa jualan makanan yang lain mungkin hanya bisa jualan minuman minuman sasetan dan sebagainya kayak gitu ya kopi sasetan terus intinya minum-minuman tok gitu lah tapi kalau ukuran untuk kalian temen-temen itu buat meja bar itu juga difungsikan untuk jual makanan ya ini ya rekomendasi dari saya itu ukuran 2,5 meter itu sudah mini banget guys dan sudah pas kayak gitu kalau guys jadi itu ya buat temen-temen yang tanya kemarin semoga sedikit membantu ya utamanya buat kalian yang ingin juga buka usaha di rumah ya karena ini bisa buat sampingan ya temen-temen ini juga aku bukanya tuh habis duhur ya sampai malam buat sampingan karena pagi itu aku masih kerja guys jadi enak sekali tuh shadow guys oke cukup sampai disini dulu ya temen-temen barangkali ada yang tanyakan silakan saja tanyakan seputar dunia bisnis kayak gitu guys tapi untuk kedepannya saya akan mengupas tuntas dulu seputar ide usaha seperti ini apa ini warung kopi yang memang serba guna jadi enggak cuma warung kopi saja yang aku jual disini guys ya tapi juga snack snack dan sebagainya semoga dapat membantu ya buat temen-temen yang ingin buka usaha dan sampai jumpa bye bye bye